Kenapa orang Jawa tidak punya marka? Dikenal sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, dalam sensus penduduk Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa, dan suku Jawa atau yang lebih populer dengan sebutan orang Jawa, merupakan suku terbesar di Indonesia. Orang Jawa di Indonesia, populasinya mencapai 95.217.022 jiwa, atau sekitar 40,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, yang harus Anda tahu, sebetulnya suku Jawa juga memiliki marka, seperti Suryo Negoro, Hadi Negoro, Kusumodi Harjo, dan yang lainnya. Akan tetapi tidak se-familiar suku-suku lain di Indonesia, seperti suku Batak, Minang, Karo, Gayo, Minahasa, dan banyak lagi. Dan ini alasan mengapa orang Jawa tidak memakai marka. Menurut catatan di buku yang berjudul The Religion of Java yang ditulis oleh penulis asal Amerika, Budaya marka pada suku Jawa hanya berlaku pada kalangan ningrat atau kerajaan saja. Sedangkan kalangan masyarakatnya mengenal penamaan berdasarkan hari atau yang disebut foton, dan memakai hitungan memakai aksaraan Jawa. Seperti contoh, kalau misalkan si anak lahir pada hari Jumat, Jumat berdasarkan penimpun Jawa itu jumlahnya 6, dan aksaraan Jawa ke-6 itu buruk DAK. Berarti nama si anak diawali dengan buruk DAK. Nah, kalau yang mau tahu tentang perhitungan penimpun Jawa, link videonya ada di kolom komentar. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang alasan kenapa orang Jawa tidak memakai marka. Alasan yang lain yaitu, kebiasaan orang Jawa zaman dahulu memiliki banyak anak. Maka, orang Jawa lebih suka menamai anaknya dengan satu lafal, atau yang dikenal dengan satu kata banyak makna. Di luar itu semua, orang Jawa juga mengenal mitos kapoten jeneng, atau dalam bahasa Indonesia-nya keberatan nama. Sedangkan di kalangan ningrat atau kerajaan, pemakaian marka diperlukan sebagai upaya untuk memperkenalkan diri bahwa mereka dari kalangan ningrat yang harus dihormati. Begitupun sebaliknya, mereka harus berkelakuan baik untuk menjaga nama baik keluarga atau marka yang disandangnya. Sedangkan dari sumber lain menyebutkan bahwa pada zaman kolonial, penggunaan marka hanya berlaku pada kalangan pemilik tanah, politisi, kerajaan, dan bangsawan yang diperlukan untuk kepengurusan warisan dan kepemilikan properti. Dan pada akhirnya, sampai sekarang, kebiasaan pemberian nama tanpa marka terus diterapkan oleh masyarakat Jawa. Itulah beberapa alasan kenapa orang Jawa tidak memakai marka. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Saya kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.